hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore para viewer bawah para subscriber kanjeng file dimanapun berada sejangkau sinyal Oke singkat aja ya ini saya mau kasih tahu cara menghilangkan apa namanya bising gemuruh di dalam kabin ya perhatikan videonya ditonton sampai selesai supaya paham Oke Oke pertama kali adalah di area sini ya ya ini di dalam kita beri busa dakron ya atau busa buatan busa apa namanya kapal sintetis dakron dikasih biar padat ya didorong ya di belakang headlamp ya sampai sini ini Hai didorong sampai sini ya Hai juga yang sebelah sini ya Hai Nah itu kelihatannya ada putih-putih busa ya Hai nah ini didorong juga sampai sana Hai fungsinya apa fungsinya supaya tidak ada resonansi antara pelat ini dan ini juga dengan inner fender ya atas parkboard Oke sekarang kita lari ke sisi-sisi bodi mobil nah Hai ketika ini sudah dilepas dia ada lubang tiga ya Nah ini diisi juga dengan busa drak apa dracon ya Hai sampai padat masukin sedikit-sedikit dorong dengan obeng ya Hai ya ini tidak dorong sana ini kesana Hai sampai nggak bisa lagi didorong ya Hai lakukan yang sama juga disini ya ini diangkat dulu nanti lubang-lubangnya diisi busa dracon hai oke selanjutnya kita ke area sini atas roda belakang bagian spakbarnya ya ini kita isi lagi dengan busa dracon ya didorong sampai tidak bisa didorong sampai keras ya Hai lakukan juga yang sebelah sana hai 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 ya ini dikasih busa semua atasnya ya Hai penalam juga sebelah sini Hai dan satu lagi ya area yang harus diketahui apa ini Hai nah disini di sini ini kalau diterusin di dalamnya ya Hai dia ada lubang di lapisan pertama ya body dia ada lubang di sini Hai lurusannya grill ini ya di sini dan di atasnya lagi di sini ya di area sini nah ini ada lubang ada lubang ini ada lubang ini di sini ada lubang juga di body lapisan awal nah ini diisi juga busa dracon caranya lepas ini ini dilepas ya lalu baut ini dilepas baut itu dilepas nah nah bisa diangkat hai 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 baru terlihat lubangnya di sini dan disini Hai begitu juga yang sebelah sini ya ya ini ini di belakang grill ini ada lubang dan satu lagi di sini Hai di atas sini ada lubang tidak ada dua ya ada lubang di sini ada lubang di sini dan disini di lapisan pertama bodi nah itu jadi lapisan pertama dan antara lapisan pertama dan kedua kita isi busa dracon Hai dan area-area yang sini bisa juga ditambahin ya ada-area sini Hai adalah ini Hai ini kita beri lapisan busa ya supaya dia tidak tidak bersuara kalau goyang-goyang bersuara dia hai 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 nah ini Hai juga ini Hai dan ini ya ya ada ganjalnya semuanya sama saya Hai nah jadi Hai itulah Hai bagian-bagian yang harus diperhatikan selain dari kita harus juga pasang karpet dasar ya di atas karpet bulu hai 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 oke teman-teman itu aja dari saya untuk menghilangkan suara gemuruh Hai pada kia-karen 2 Hai dan ini bisa juga diaplikasikan ke mobil-mobil lainnya Hai bila keadaannya mirip Hai Oke semoga bermanfaat sampai jumpa lagi Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore